Hadiri kegiatan Musrembang Desa Mumpah, Kecamatan Tempuling, Kabis PMD Inhil harapkan Pemdes utamakan skala prioritas yang jadi usulan utama masyarakat. Rumuskan program pembangunan desa, Pemerintah Desa Mumpah, Kecamatan Tempuling, Gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrembang Des tahun anggaran 2020. Musrembang Desa Mumpah tahun anggaran 2020 dipimpin langsung oleh Kepala Desa Jumrani dengan turut dihadiri oleh Kadis PMD Inhil Yulizal, Sekcam Tempuling, Kapolsek Tempuling dan diikuti oleh puluhan perangkat desa Mumpah mulai dari Ketua BPD, Kepala Dusun, Ketua RTRW, Perwakilan Sekolah dan Tokoh Masyarakat. Jadi setelah kami lakukan musawarah bersama masyarakat yang hadir dan saya perhatikan tadi salah terpenuhi hal-hal yang menyangkut dengan program daripada pembangunan itu. Yang pertama itulah diundangnya masyarakat, tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama, tokoh pendidikan, pemuda dan organisasi wanita. Sekaitan dengan itu, setelah selesai melaksanakan muslim bank, baik itu pembukaan dan penutupan, misalnya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan dan usulan-usulan setiap RT, RW, Kepala Dusun itu telah dikaper oleh Kepala Desa dan nanti dia akan remuk lagi mana-mana setelah prioritas. Kepala Dinas PMD Inhil Yulizal mengatakan, pelaksanaan musren bank tingkat desa penting dilaksanakan agar segala kebutuhan pembangunan prioritas dapat dilaksanakan melalui alokasi dana desa dan dana desa yang diluncurkan oleh pemerintah daerah dan pusat. Alhamdulillah, tadi Mesirembang desa sudah kita laksanakan, kemudian kita telah menampung segala macam keluhan atau permohonan-permohonan dari masyarakat. Seterusnya, kami pemerintahan desa bekerjasama dengan BPD, mudah-mudahan bisa mengalokasikan dana ini dengan tepat sasaran, kemudian berprioritas pada tingkat kebutuhan yang memang wajib kita prioritaskan. Jadi harapan kita ke depan, mudah-mudahan kita semua bisa kompak, pemerintahan desa, BPD, BABINSA, BABINKAMTIKMAS, selaku pengawasan juga, kemudian kepada seluruh masyarakat juga kita harapkan kontribusinya, mudah-mudahan dengan kekompakan ini, desa Mumpah pada tahun 2020 kita persiapkan pembangunan untuk semaksimal mungkin juga, betul-betul pembangunan ini bisa kita laksanakan berdaya guna dan tepat sasaran. Kepala desa Mumpah Jumrani berharap partisipasi semua lapisan masyarakat agar dapat mengusulkan segala kebutuhan dalam forum Musrembang desa yang dilaksanakan. Jumrani menambahkan melalui Musrembang desa usulan pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya yang tidak tercover melalui anggaran dana desa akan diusulkan kembali melalui Musrembang tingkat kecamatan dan kabupaten. Dari kecamatan Tempuling, Denny Arizal melaporkan untuk Gemilang Televisi.